Sementara itu menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan kecurangan perekrutan PPS Komisi 1 DPRD Ogan Komareng Lul Selatan melakukan pemanggilan terhadap Komisioner KPU Namun sayangnya tidak ada satupun Komisioner KPU Ogan Komareng Lul Selatan yang hadir Menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap kinerja mitra Komisi 1 DPRD Kabupaten Ogan Komareng Lul Selatan Melainkan surat panggilan untuk Komisioner KPU Ogan Komareng Lul Selatan Pemanggilan ini untuk melakukan rapat dengan pendapat terkait kontroversi perekrutan PPK dan PPS Yang menuai kritik di tengah masyarakat Tidak hanya itu Komisi 1 DPRD Ogan Komareng Lul Selatan juga melayangkan surat pemanggilan Karena adanya surat terbuka berisi pernyataan yang dibuat oleh salah satu Komisioner KPU Ogan Komareng Lul Selatan Yang menyatakan tidak dilibatkan dalam pleno penetapan hasil seleksi PPS Komisi 1 DPRD Ogan Komareng Lul Selatan menjadwalkan RDP dengan Komisioner KPU Ogan Komareng Lul Selatan pada hari Senin Namun 5 Komisioner KPU Ogan Komareng Lul Selatan tidak bisa memenuhi panggilan tersebut Dikarenakan sedang melakukan perjalanan dinas yang tidak dapat ditunda Rencana kami Komisi 1 memanggil KPU Ogan Komareng Lul Selatan untuk bisa hadir RDP di Komisi 1 ini Semua ini yang disayangkan surat kami dari lembaga DPRD sudah kami layangkan pada hari Sabtu kemarin Terakhir ada informasi bahwa pada hari Senin ini para komisioner KPU Ogan Komareng Lul Selatan ini sedang dinas luar Nah oke lah kami juga maklum mungkin sebelumnya mereka sudah punya jadwal Jadi tidak selesai disini aja atau batas ini seolah-olah ditunda tanpa batas Kami akan rapat lagi membahas menentukan kapan dijadwalkan ulang Untuk dipanggil kembali supaya mereka bisa menjelaskan ke kami Karena kami ini kan penampung aspirasi masyarakat Corongnya juga masyarakat Dengan mangkirnya kelima komisioner KPU ini Komisi 1 DPRD Kabupaten Ogu Selatan akan menjadwalkan ulang Atau akan melakukan pemanggilan kembali terhadap lima komisioner KPU Ogan Komareng Lul Selatan Sri Fitriana, Paltivi